Hai assalamualaikum teman-teman jadi imun mau ngingetin jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian yang banyak ya ditungguin jangan lupa ya assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam ini Bunda mau ke mana gitu kita mau apa saya mau lihat apa itu pada pokok saya rasa kok malam-malam keluar soalnya masih apa namanya baru nidurin ada imun dulu baru nengokin apa kepada pokoknya tapi lihat sudah makan apa belum jadi oke ya udah langsung aja ngomong oke siap ya Allah Mas Kiki terima kasih Ayo masih mainan HP anak-anak yang sajid ayamun baru tidur ayah tidak tidur sudah ayamun sudah sudah tidur sini aja nanti ya oke sudah tidur pada bukaan aja sudah enak kan badannya kan udah minum kunir sudah kejuangin sama Ustaz Kivi sudah kejuangin sama Pak Polisi Alhamdulillah insya Allah nanti saya mau tapak di ya Riyadana di magam gantung tempat yang bahas di karena ada isarah juga untuk bertapak disana ya intinya menenangkan batin lah kan kalau kita bersama orang yang mati kita jadi ingat mati itu yang pertama terus yang kedua salah satu obat hati itu ya dekat dengan orang yang sholah nah orang yang sholah itu kan kalau beliau ini kan bahasa jiktan ini kan juga orang yang sholah saya ini dulu pernah meninggal hidup lagi meninggal hidup lagi begitu sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukan karena kata orang punya ilmu pancasona dan sebagainya bukan iblia dulu itu pernah riyadah tapak gantung tapak gantung itu berjadinya menghormati bumi jadi iblia itu menghormati bumi nah untuk belajar tentang ilmu bumi itu salah satunya dengan cara tapak gantung jadi kalau orang belajar mau belajar memahami tentang bumi itu namanya belajar tentang kabumian kabumian itu apa jadi orang ini pelajaran jawa kuno ini jadi ada yang namanya upanisa ada yang namanya upawasa ada yang namanya kabumian dan yang ketiga itu adalah muksa jadi upanisa itu menghilangkan keakuan kita jadi kita ini tidak boleh sombong begitu jadi kayak semuanya raja-raja dulu ketika ingin muksa yang pertama dilakukan yalah upanisa dan dulunya raja terus jadi tukang jualan es jadi dia menjilangkan kesompongan dalam dirinya setelah upanisa lalu belajar kabumian kabumian itu maksudnya belajar tentang wataknya bumi bumi itu semakin diinjak semakin suku dilempari kotoran dia tambah suku walaupun di rotori diinjak-injak tetap memberikan makanan tetap menumbuhkan pepohonan tetap memberikan manfaatlah begitu untuk orang lain itu watak bumi walaupun dicacit disakiti ya tetap memberikan kasih sayang seperti ini dengan marilah marilah kita sakiti masih tetap mencintai kita adalah wataknya bumi makanya bumi itu sifatnya ialah kasih sayang nah setelah belajar tentang kabumian lalu upah wasa upah wasa itu apa tidak makan tidak minum tidak tidur tidak menyentuh wanita namanya juga upah wasa makanya ketika umat islam banyak yang menyebabkan dulu agama islam ke tanah jawa lalu kok ada pelajaran kuasa kok hampir mirip dengan upah wasa begitu tidak makan tidak minum dan tidak menyentuh wanita jadi ada pelajaran tertinggi untuk sempurna untuk mati muksa mati muksa itu artinya raganya itu masuk ke alam goit seraganya itu masuk ke alam goit itu namanya muksa itu harus seperti itu nah makanya insyaallah ini nanti malam saya mau ke makamnya mbah jaya jikdan mbah jaya jikdan itu salah satu leluhur kita yang sangat berjasa melawan berjajah dan juga berjasa terhadap negara kita nanti insyaallah dan nanti kesana ya apa boleh gitu boleh 6 menit sampai oh boleh sampai nanti digigitin nyamuk ya kalau orang sudah menjummenangkan hati itu walaupun digigit nyamuk ya tidak berasa itu lah ya kamu sekalian saja nanti ya menenangkan batin rezeki Allah tidak takut sama tidak sama luar biasa nanti insyaallah setelah ini nanti 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 insyaallah ke makamnya sesudah ke khidmat terima kasih Bisa dah sakit kamu lah, bok Pokoknya kayak ada jarumnya, bimbi Bimbi kan khusus ahli ruti ya Makanya ada musukan Nah, sepenting berniat-berniat kasih nama Jangan, ketika melakukan sesuatu jangan dianggap sebagai pekerjaan Tapi dianggap itu sebagai hiburan Sebagai, ya kalau sambil ikut saya ke hiburan Anggap aja kita sedang memadukasi Medukasi yang bertindak ya Ya enggak lah, kita tabarikan mengadukasi Binta asmara, bergelora, berbeda di alam surga Kasiannya pun nikah ya Halo 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 Apalagi ya, kasihan lagi yang pacarnya diambil orangnya Halo 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 Saya nak langsung aja Kita langsung aja Sampai ketika Ustadz ya, Nek Kasian Mas Komas Dimas tenang Anak-anak kasihan Ikut, gak ikut ke Buat, gak ikut ke Makamnya Bajaya Gak ikut Anak-anak dulu kasihan Saya sendiri Ustadz Saya mau menenangkan Saya mau menjaga anak-anak saja dulu Kasian Kamu itu jangan gudain saya Saya sampai di sana Bidai saya Sampai ketika saya Nanti saya Tidak gudain Cepat mulut doa Tidak jadi Bertapan Alhamdulillah Hidup Tidak gudain Dari Tidak gudain Tidak gudain Kuatkan Bagi Semoga Percaraan Mau Tapi Yang perlu dipahami Bahwa kita-kita kecil untuk umat maka hidup kita sudah bukan milik kita lagi bukan milik keluarga lagi tapi sudah milik umat jadi saya minta untuk pengertiannya untuk ya pengertiannya itu di latunya ya saya yang terpengaruhkan saya mendoakan ngomong-ngomong sampai Pak Merah ini menantang loh ini kecelakaan sayang kalau mendoakan memang gak perlu sampai kita selamat malam doakan terus semoga aku senantiasa menjadi ibu yang selalu sabar selalu kalau kalau sampai sakitmu kan sehat berkasa Allahu Akbar lehat sampai picitnya sembunyian tidak sakit mungkin aku yang kalau aku punya salah tidak kalau aku punya salah sesuai 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 kalau sesuai berarti pengenji saya kamu masih harus tidak 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 tapi nanti saya tetap ya minta di jenis sampaian saya nanti ya tetap datangin sebab apa walaupun gak malam ini bisa tetap harus dijatangi jangan dipaksakan ya gak dipaksa kalau ini mungkin gak itu bisa malam tetap harus tetap tapi dikira takut bukan masalah takutnya saya melihat masalahnya dari tadanya masih belum jadi saya takut mukanya kita itu mukanya kita gak berani takut masuk ke dalam jangan lupa jangan lupa siapa lagi nanti yang mau melawan kalau gak kita betul cuma ada masanya enang galah sih sebenarnya gak penting karena mempentingkan istian kita jemankan ya kita tegak lebih sebaik menunggak bukan berarti kita takut kalau kita gak berani berani saya pun kalau disuruh untuk melawan ya berani kalau sudah waktunya kalau belum waktunya saya berani terus yang penting lagi ya sudah-sudah kita semuanya menunggak tanggungi ya tolonglah dibantu menunggak tanggungi bagaimana hal yang paling menguatkan gak jal itu sebenarnya adalah tinjak tanggung atau perkuatan itu yang menjadi powernya ketika ada anak yang berani sama orang tua ada istri yang melawan suami ada suami yang lolin ada wanita yang sudah hilang malunya terus wanita sama wanita suka laki-laki suka sama laki-laki ini yang menjadi kekuatan terbesarnya dari gajah tersebut sebenarnya ini yang paling kuat nanti menjadi powernya yang ini kalau semuanya orang-orang ini tidak melakukan seperti gajah ini juga gak suatu emas ya tapi kalau mulai banyak melakukan seperti ini semakin kuat itu waktunya akan masanya ini malam ini nanti tak sangat ke makamnya mbak jadi didandu karena ada isyaraf di malam itu untuk ketawasi ke melukum ke ya melukum yang berada di indonesia masih kita lajah menang kalah 9 minit raja sangat penting kita beres tapi aku yang keras maki dan jangan enak penting hidup apa tadi saya sudah bilang kalau seorang hidup terjun mengaplikan hidupnya rumah hidupnya bukan miliknya lagi hidupnya hidup bukan milik bagiannya lagi hidup rumah ini harus itu 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 saya fokus sama anak-anak itu sama anak-anak ini jangan ditang lagi semoga kita dipersatukan tidurnya saja barang baru kasi siapa ini gantinya tas biasa ya kan dibawa kembali ayolah kita siap ya kita kipris ini enggak apa-apa enggak apa masya Allah saya ingin mencuti beliau masih harus belum selesai mesti ujungnya itu mesti ujungnya ini dulu enggak apa-apa enggak apa-apa datangnya berbagai tahunnya ucapkan duka pada abad sabar yoyang itu nolokungi lo sing-sang-sang terima kasih terima kasih